Ayo please batong, kasih rangers terbaru Hi guys, welcome back to my video, this day gaming and you're watching me on youtube Oke, di video kali ini coba untuk main game laneran rangers lagi ya Sesuai judul video, gue akan ngajakin kalian untuk nge-gacha guys Karena di bulan Mei ini kedatangan itu ya, 2 rangers baru Oke, disini juga tampilan gacha udah berubah Jadi lebih keren sih ya, kita kayak bisa ngeliat rangers-rangersnya guys Yang bisa dapetin tuh kayak gimana penampilannya Oke, kita coba nge-gacha yang ini nih, ultra rare Kedatangan 2 rangers baru Mei Yaitu ada Edward ya, itu dia kayak robotik gitu Keren banget sumpah kayak melayang gitu Dan nyerangnya pake laser Dan yang kedua itu ada rangers moon nih Jadi dia itu kayak pake kostum monster guys Dan itu keliatannya gendut dong, lucu banget Tapi keren banget guys, kayak ngeluarin roket gitu Dari tangannya Oke, tapi sebelum itu mungkin gue akan ngajakin kalian Untuk main di gold raid dulu deh Seperti drill video Karena gue tuh kayak udah gak record main rangers Kira-kira berapa hari tuh Kayak semingguan lebih dah Si Google, kita join rate aja langsung Kita attack, itu HPnya 58% Langsung kita spam rangers-nya Oke, jadi Pas ke main-ke main tuh gue gak record Sorry banget guys, itu karena Laptop itu gue itu rusak ya Gue gak tau kenapa tuh laptopnya Rusaknya gara-gara kenapa Jadi kayak pas bangun tidur Itu tiba-tiba gak bisa guys Dinyalain laptop gue Jadi kayak cuman nyala blink-blink Lambang lampunya gitu Tadi itu gue kirain tuh laptop gue Kena air Jadi kayak sempet gue diemin beberapa hari Jadi sangkain tuh kemaskan air Gue diemin beberapa hari tau-tau Masih gak bisa nyala juga Jadinya itu gue bawa ke tukang servis Ternyata pas dibawa kesana Ada bagian dalam komponen yang rusak guys Jadi soket laptop gue itu kayak Kebakar gitu, gak tau kenapa Mungkin karena laptop gue itu sih Kayak overwork gitu Sering dipake untuk render video Yang mana sebenernya laptop gue ini sih Gak bagus untuk dipake buat editing video Spesifikasinya tuh kayak Kurang memadai Itu prosesornya cuman Core i3 dan RAMnya juga 4GB gitu guys Jadi kayak Laptop yang sebenernya gak Layak dipake buat editing Tapi dipaksa buat editing Jadi ya overwork jadinya rusak Kebakar ke soket Gue gak tau sih itu soket yang dimaksud apa Tapi kayaknya untuk connection ke Powernya gitu mungkin ke baterai Oke langsung kita attack lagi Si Piko Tari reviving Itu ban Biasanya gold trade Di ini guys Gold gue tuh kayak Itu sih Sering banget pada reviving duluan Karena anggota gold gue itu super aktif banget Oke disini langsung ke defeat Kita dapat rewardnya segitu Coba cek dulu ke activity deh Kita ngasih damage berapa Oke Ternyata 216 juta nih Lumayan Di peringkat pertama itu ada QS7 Dia ngasih totalnya 1 miliar ya Besar banget dong Kedua Michael Ada Ehe Norman Siangzen Zivan Outsider Shiro Oke kira-kira itu guys Untuk anggota gold gue yang on hari ini Dan disini Itu ya Kita gemsnya ada di 159 ribu Ini kalo misalkan kita ambil Ambilin hadiah disini Ini Kayaknya udah bisa Rp160 ribu sih Gue just besok Gem itu kalo misalnya dikumpulin sama gue Buat dipake buat beli Super Leonard guys yang bintang 8 Oke dari bluebell sekarang kita ambil Giat dapet thunder ring Dan Oke skill fire helmet Dan kita coba cek dulu ya ke Gem shop Wah ternyata ada nih guys Kebetulan Ranger Super Leonard yang bintang 8 Langsung kita beli Karena gue tuh kumpulin sama Buat guideton doang Oke Dan Mungkin sekalian juga deh Kita akan coba Ngebuat guys Gear bintang 5 gue nih Jadi bintang 6 Dari Weapon Armor sama aksesoris Masing-masing gue Oke kita coba Buat dari yang mana ya Mungkin Oke disini Dari crowbow gue Udah plus 4 Kita enhance dulu Oke damage Kalo misalnya di weapon ini Gue nge-reinforce Berharapnya bisa dapetin Garden bow Kalo engga Dari god hammer Akan langsung kita reinforce Harga 450 Dan dapetnya Oke ternyata galaxy broom ya Ini sebenernya gue lumayan suka sih Tapi kalo misalkan yang HPnya 50% keatas Ini kalo 36% kayak kurang bagus Dibuat rata-rata Tapi ga apa Lumayan buat nambahin koleksi Sekarang kita Kita coba buat dari Bintang 5 Fire magnum deh Oke kita enhance Pake gear bintang 4 aja Mungkin gue ada banyak Pake ibarat plus 2 Plus 2 50% Jadi biasa sih kayak gini Gue kalo misalkan ngedapetin gear Gear yang Bintang 6 bagus guys Dari Melakukan reinforce Gear bintang 5 jadi bintang 6 Oke Kita langsung aja reinforce Harga 40 lagi Dan dapetnya Oke ternyata Dark black sword Ini untuk penambahan physical attack Secara presentase Sama juga attack ya Oke lumayan aja Tapi gua kurang suka Dan sekarang Sekarang kita coba buat Dari armornya Kalo misal dari sini sih Gue ngarepnya bisa dapetin Guardian shield Karena ada penambahan HP Secara presentase Sama Itu ya Skill resistance Oke kita level upin dulu Pake gear bintang 4 Langsung reinforce Dan kita dapetnya Adalah Dark gold gloves ya Disini ada itu sih ya Skill resistance Tapi kurang Bagus aja Karena penambahan HPnya Nggak Secara presentase Jadi gua kurang suka Kayak secara value aja gitu guys Kita coba buat dari Ini deh Skull fire helmet Kayak ini Oke Dan oke guys Di planannya saat ini Juga lagi kedatangan itu loh Special stack Itu bisa ngadapetin gear bintang Oke kita dapetin ya Guardian shield guys Yang penambahan HPnya 52% lagi ya Pas di ini ya Status dasarnya Berarti kalo dari level max Bisa 300% lebih Oke sekarang kita akan coba Untuk ngebuat Dari yang aksesoris ini Dari yang bintang 5 Mungkin gold hero belt ya Kita enhance in Ya guys Seperti yang gua bilang tadi Itu nggak boleh dilewatin Banget parah Jadi ada special stack Kita bisa ngedapetin gear Jarang-jarang sih Kita bisa ngedapetin gear Dari special stack Apalagi langsung bintang 6 Oke Langsung kita reinforce Harga 4,50 Dan dapetnya angel wing key ya Kalo misalnya dari aksesoris ini Padahal gua ngincernya Dark wing purse Jadi banyak dari kalian tuh Yang nanya Bang dapet dark wing purse Banyak tuh dari mana sih Jadi gua tuh biasa ngedapetinnya Dari ini guys Reinforcing gear aja gitu Walaupun dapetnya random gitu guys Tapi kalo misalnya kitoki Kan bisa Dapet Dark wing purse Oke Langsung kita reinforce lagi Dan dapetnya kali ini Oh my god Angel wing key lagi dong Oh ya tadi gua lupa ngasih tau ke kalian dulu nih Untuk di rangers terbaru bulan Mei ini Itu rangers air rambus Untuk si space mercenary moon nya Kira-kira untuk skillnya kayak gini Yang pertama ada getling gun Yang mana itu ada attack Kalian 2400% area damage Enemy attack dikurangin 30% Sama enemy hit rate Berkurang 25% ya Yang mana skill ini tuh khusus untuk Nge-attack range type of layer Dan di skill kedua dia itu ada Private power generation Yaitu penambahan HP secara persentase ya 200% Penambahan physical depth sama penambahan skill hit rate Kira-kira segitu Oke dan untuk di skill hyper Kurang lebih sama Tapi persentase lebih tinggi nih Untuk buff nya itu bakal aktif Saat dia itu nge-attack range type of layer Jadi akan bertambah guys Dari segi attack hit rate sama skill hit rate nya Oke dan di ability kedua dia itu ada mineral restore Jadi terkadang kalau misalkan Ranges dengan ability ini ke defeat guys Sama ranges lawan Itu kayak bakal ngembalikan mineral nya Oke lumayan kepake Untuk detailnya kira-kira kayak gini Kalian pause aja Kamu liat Oke dia itu dari itu ya Ranges bintang 8 normal Yang ultra sama hyper Dan untuk di rangers kedua itu ada Spaceship Edward Dia itu ranges type of layer nya nih Oke di skill pertamanya ada Reveal in air Yang mana ini penambahan skill rate Skill hit rate sama Area magical def Kira-kira segitu Dan untuk di skill ultra nya ada Helmet bomb ya Yang mana cancel enemy invisibility skill Sama attack x 3000% area damage Di hyper nya kurang lebih sama Tapi lebih sakit Di ability yang pertama itu ada flyer Jadi dia itu kayak bisa terbang ya Saat kita main di stack apapun guys Jadi kayak bisa mengabaikan Ranges team lawan yang ada di bawah Karena dia itu terbang kayak bisa langsung nge-attack tower Oke dan di ability keduanya itu ada Resistance sama hellfire Kira-kira kayak gitu Dan untuk status detail kayak gini Kalian pause aja kalo mau liat Dan range sini itu dari bintang 8 normal Yang ultra sama hyper Oke sekarang langsung aja deh Karena gue udah ngesabar Gue akan ngajakin kalian untuk nge-gacha Semoga sih di gacha kali ini gue hokey Bisa ngedapatin range terbaru nya Langsung aja gacha yang 300 ruby Mungkin tanpa itu deh Pakai gacha mit Kita langsung aja okein Ayo please banget dong Kasih range terbaru Khususnya range tipe flyer nya dong Karena gue masih belum punya guys Range tipe flyer Oke di range pertama kita dapat Martial Artis Simon Oh my god Sering banget udah dapet range itu Oke kita dapet dinokon nya Ini kalo gak salah range sudah lama Tapi gue masih belum punya guys Jadi lumayan bisa dapet ini Buat nambahin koleksi Selanjutnya itu kita dapet Sky Rider Moon Ini kan range yang bisa Dapetin dari itu ya Special attack akhir Oke disini kita dapet Ultramachine Sally Range tiga dulu sih gini Tapi untuk yang ultray gue masih belum punya Dan kita dapet Duck buat Connie Dapet Hatchling Honey Oh my god Marshmallow Brown Dan itulah guys range yang kita dapet Di gacha 300 ruby pertama Kurang bagus ya dapet ya Tengah gak apa Dan sekarang kita coba gacha lagi Atau gimana ya Mungkin pake tiket dulu deh Karena gue ada 10 Kita habisin dulu 2 kali Tampilannya mungkin gak usah kita skip Oke Ayo dapet range baru dong Nice banget Dapet Mega Machine Shall We Once more Mungkin kita skip dari tampilannya kali ini Dan kita dapetnya marching band moon Yang ultra bintang 8 Oh my god Hehehe Padahal gue ada punya hypernya Tapi terbilang hoki sih ya Bisa langsung dapetin dia dari sini Oke Sekarang langsung aja kita akan coba untuk gacha Pake 300 ruby ini terakhir Gue akan nge-gachanya pake 600 ruby aja Di video kali ini Oke Ayo please banget dong di gacha kali ini Hoki gue Gue pengen banget dapetin range tipe flyernya Kok nggak Itu deh si Moon yang erambus Karena deh gue lumayan kepake juga sih Untuk nge-defeat range tipe flyer Oke dapet Dragon Sun Dumpy Oh my god Lifeguard Connie Ketiga kita dapet Prima Donalia Oh my god Kenapa dapetnya ini Cypher Brown Split Splice Connie Vanconi Oh my god Gue udah punya loh Yang Default Vanconi Hyper Goddess Jessica Dan itulah guys range yang kita dapet Di gacha kali ini berarti Terbilang kurang beruntung sih ya Tapi nggak apa Untuk gacha di bulan main ini Dan sini gue akan ada gacha point guys Lumayan banyak 160 Mungkin gue akan Gacha Super Leonard nih Semoga bisa dapet yang bintang 8 Mungkin langsung aja deh kita skip tampilannya Oke dapet bintang 8 Ultra Ultra yang bintang 7 Bintang 7 lagi Oh my god yang bintang 8 dong Yang normal ya Yang yang 7 normal Oke Ultra yang bintang 8 Dan itu yang kita dapet Disini masih ada 60 Kita gacha lagi deh Oh ya beberapa dari kalian itu juga ada yang nanya sama gue Belong kok range nya masih itu sih Belum ada yang max Jadi gue tuh Untuk rangers Leonard yang Ultra Yang bintang 8 guys Itu kayak Masih pada ada di team Belum mau gue masukin ke Rangers rangers Jadi kayak masih gue kumpulin gitu Jadi just in case untuk di Next event gue bakal dapet Rangers yang lebih GG gitu guys Jadi gue sementara ini nggak akan masukin di Rangers di main team gue ini Nah tapi kalau misalkan kalian ada saran guys Untuk di main team gue Kata kalian siapa yang lebih worth it Untuk di level Maxine Sampai level 240 Kalian bisa komen bawah Oke berarti videonya sampai di sini aja Tadi gue ngajakin kalian untuk gacha di Event bulan Mei ya Kira-kira ini untuk Kulis rangers yang gue dapet Kalo ini yang terbagusnya si Marching Bandmon ya Tapi ini gue udah punya Lalu ada si Dinokoni Gue masih belum punya Rangers ini Jadi lumayan bisa dapetin dia Di gacha kalian guys Oke Kira-kira ini untuk kulisnya Dan kalau misalkan kalian gimana guys Apakah ada yang gacha Untuk di event bulan Mei Dan apakah kalian ada yang berhasil Ngedapetin register barunya Atau kalau misalkan kalian Dapet rangers GG Dari gacha kali ini Kalian bisa komen bawah Dapetnya apa Karena gue pengen tau Seperti biasa gue buat video ini Just for fun and sharenya kalian Dan oke mungkin videonya sampai sebelah aja Oke Thank you for watching this video I hope you guys like it Don't forget to like Comment dan page di bawah Dan pastinya jangan lupa subscribe Bagi yang lalu guys Oke bye Sub indo by broth3rmax